Intro Jumpa lagi dengan saya, Kabrindo Zervis Channel yang membahas tentang elektronika Dan berbagai rongsokan elektronika Kali ini kita dapat Kiriman lagi nih dari saudara kita Mas Deniz Setiawan Kaus polosan again dari Bandar Lampung Nah ceritanya Beliau mengirimkan sebuah Action Camera ya katanya suruh modifikasi Dan sebenarnya Saya sudah sering sekali membuat video tutorial Modifikasi si Action Camera Tapi ya karena permintaan Suruh membuatkan Videonya ya kita buatkan Jadi paketannya Bentuknya kayak cacing Kepanasan ya seperti ini Di isolasi Seperti ini kita langsung saja Buka paketnya Yuk buka sama-sama Oke teman-teman sekalian ini dia Si action kameranya Ini action kamera Xiaomi YI dibawakan Memori 32GB Kemudian Baterai Baterainya Bukan Ori ya Vatware Vatware Ini yang Ori Jadi baterainya dibawakan 2GB Oke Terus dibawakan Waterproof juga Katanya Waterproof nya Minta untuk Dilubangi sekalian Ibi hitam bukai Punciannya Ya nanti kita lubangin juga sekalian Di bagian sebelah sini Yang penting adalah Si action camnya Nah action camnya sendiri Kita akan Bukai Menggunakan bekas kartu Perdana tentunya Ini Cashnya bagus sekali Ini bisa ditambahin Apa namanya Mikrofon goya Atau rode ya Dislab Keren juga Mele Langsung saja Kita eksekusi Namun sebelum Di eksekusi Alangkah baiknya Kita coba Nyala dulu Kita nyalain dulu Kondisinya Nyala Enggak Nanti kita sudah Eksekusi Ternyata kameranya Kondisinya Enggak nyala Oke Nyala Ini penutup lensanya Kita matikan dulu Oke Sudah kita matikan Langsung saja Kita melakukan Pembongkaran Mungkin Pembongkarannya Akan saya Agak percepat ya Agak saya percepat Biar Enggak terlalu panjang Durasinya Oke Langsung saja Kita eksekusi Oke teman-teman Sekalian Ini sudah terlepas Jadi Kemarin itu Sempat juga Saya bikin Apa namanya Servisan Xiaomi Tapi enggak Saya bikin videonya Jadi kameranya itu Setelah dimodifikasi Tidak ada suaranya Tapi itu belian ya Jadi bukan orangnya Yang ngerjain Tapi orang lain Sudah dijual Jadi Orangnya kena Tipu ya Jadi barangnya rusak Dibeli orang Orang yang beli itu Orang awam Katanya sih Sudah dimodifikasi Setelah Dicoba itu Ganti memori Beberapa kali Sampai ganti slot juga Tetap enggak bisa Akhirnya datang ke tempat kita Suruh ngejakin Ternyata ada beberapa Komponen yang terlepas Di bagian sini ya Nah Di bagian Soket sini Nah ini yang tertutup Isolasi ini Yang nyempil di sini Nah Ketutupan di sini Itu kondisinya Apa namanya Hilang ya Komponennya Hilang Terkena Benda tajam Atau gimana Saya juga kurang ngerti Yang jelas Merotol ya Oke Saya beritaukan Sebelah mana Kita lepas Nah Posisinya itu Di bagian sini ya Nih Jadi ada Tiga buah komponen ya Di sekitar sini Nih Dari mulai sini Satu Dua Tiga Empat Nah Empat Yang sebelah sini Ada Tapi ini Kondisinya Kakinya pecah Jadi tak ganti Empat biji Yang hilang Tiga biji ya Jadi hati-hati Kalau melakukan Pelepasan Atau pencongkelan Atau Modifikasi-modifikasi ya Kalau enggak Bisa berhabis Nah Setelah terbongkar Seperti ini Teman-teman Harus melepas Mikrofon bawahnya ini Walaupun Kita akan fungsikan Tetap Kita harus lepas Mikrofon ini Dan Saya akan mencari Cek dulu Sembari Manasin Solder Dan Mungkin nanti Saya rangkai Sekalian Saya juga Sering sekali Buat Video ini Jadi rangkainnya Nanti teman-teman Bisa lihat Di video-video Saya lainnya Kemudian Kita akan Membuat Lubang Di Bagian sini ya Di bekas Tempat Mikrofon Ineralnya Jadi di Bagian atas Sini Yang paling ideal Di sebelah sini Enggak mungkin Saya akan Buat bagian bawah Karena kalau kita Buat di Bagian bawah Mungkin akan Merusak atau Memotong Buzzer dari Action cam tersebut Yaudah Kita Buat lubang Kemudian Rangkai Jack Mikrofonnya Oke Teman-teman Sekalian Ini dia Kita Sudah Buatkan Lubangnya Ini lubangnya Seperti ini Ini sudah Berikut Jacknya Ini penampakan Dari dalam Kalau jacknya Seperti ini Kita lepas dulu Jacknya Jadi dalam Seperti ini Jacknya Ini belum Saya rangkai Jacknya Seperti ini Kemudian Ini juga Sudah Kita lepas Sudah Sudah Yang perlu Diperhatikan Dan hati-hati Di bagian PCB Kalau di bagian Jack Ibarat rusak Kita masih Bisa beli Atau Mikrofon Masih bisa beli Tapi kalau Sudah Kena main Botnya Ya kalau Masih bisa Diperbaikin Kalau tidak Ya bisa Bisa Sejong Kita rangka Terlebih dahulu Baru kita Nanti pasang Sama-sama Seperti apa Hasilnya Dan Seperti apa Suaranya Nanti teman-teman Bisa Nilai sendiri Oke teman-teman Sekalian Ini dia Sudah Kita pasangi Jacknya Nah Jacknya Seperti ini Pemasangannya Seperti ini Ini untuk Mikrofon Internalnya Dan ini Untuk Jack Mikrofon Externalnya Kabel Min Plusnya Jangan Sampai Kebalik Seperti itu Dan Temamplekannya Dipasang Lagi Untuk Pelindung Oke Untuk Pelindung Kita Temamplekkan Lagi Di atasnya Seperti ini Biar Lebih Aman Dipasang Neng Orang Jani Orang Popo Setelah Itu Teman-teman Bisa Melakukan Pemasangan Jacknya Seperti ini Nah Kenapa Saya Bikin Kabel Enggak Model Soketan Biar Enggak Gampang Rusak Kalau Kontrok Kontrok Ke Gujelak Gujelak Itu Enggak Cepet Rusak Nah Ini Tinggal Teman-teman Pasang Enggak Enggak Nah Ini Teman-teman Tinggal Pasang Dirapihin Baru Nanti Kita Uji Coba Sama-sama Ini Tarapin Dulu Ini Posisinya Agak Nyutek 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 Oke Oke Teman-teman Sekalian Ini Dia Sudah Kita Pasang Keseluruhan Penampakan Lubangnya Seperti Ini Sudah Tak Nyalain Memorinya Sudah Ada Sudah Rapat Ya Sudah Rigit Lagi Kemudian Ada Pesan Dari Yang Punya Nih Kelengkapan Kamera Plus Memory Waterproof Baterai 2 Jangan Lupa Diberi Lubang Di Waterproof Ini Mas Denny Waihalim Bandar Lampung Kaos Polosan Pokoknya Teman-teman Mau beli Kaos Polosan Nih Hubungin Kontaknya Di bawah Ini Nah Setelah Itu Kita Akan Coba Mic Internal Dan Mic External Ini Kita Pakai Mic Clip-on Yang Saya Punya Jadi Dalam Hitungan Ketiga Teman-teman Akan Mendengarkan Suara Mic Internal Dan Mic External Oke Kita Akan Coba 1 2 3 Oke Teman-teman Sekalian Suara Yang Teman-teman Dengar Ini Suara Mic Internal Atau Mic Bawaan Dari Action Camera Xiaomi Belum Pakai Mic External Jadi Suaranya Seperti Ini Teman-teman Nanti Bisa Bedakan Sendiri Kita Akan Coba Culukan Sebentar Nah Sekarang Ini Kita Pakai Mic External Sudah Tidak Pakai Mic Internal Lagi Atau Tidak Pakai Mic Bawaan Ini Sudah Pakai Mic Clip On 123 123 123 123 Nih Sudah Pakai Mic External Suaranya Seperti Itu Teman-teman Bisa Nilai Sendiri Suaranya Bagus Atau Tidak Atau Kurang Kuat Atau Kurang Pelan Dinilai Sendirilah Pokoknya Mungkin Cukup Sekian Kita Hentikan 3 2 1 Nah Suaranya Cukup Sekian Teman-teman Pengecekan Mic External Dan Mic External Punyanya Mas Denny Semoga Mas Denny Puas Dengan Yang Saya Kerjakan Jika Teman-teman Ingin Menggunakan Jasa Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Atau Colek Kita Di Kolom Deskripsi Ya Yaudah Gitu Aja Video Kali Menghibur Teman-teman Sekalian Jangan Lupa Untuk Di Like Di Share Ke Teman-teman Kalian Dan Wassalam Bye Bye